Halo teman, apa kabar? Pastinya sehat selalu ya Teman-teman semuanya Di sini di Irapel 57 Akan menjelaskan tentang Menjinakan ular liar Yang berukuran super besar Teman Di depan saya ini Ada ular Fresh dari Al-Am Berukuran hampir 5 meter Ukurannya gede Tenaganya juga Super berat Dia sangat agresif Jadi tentang untuk menjinakan ular liar Ini kita Tahap pertama untuk Menjaga keselamatan kita pribadi Wajibkan kita Laban mulutnya teman Supaya kita mengantisipasi Supaya kita bisa tidak tergigit Oleh dia soalnya kita Menjinakan ular sebesar ini Perlu ekstra Hati-hati Benar ya teman Tapi pastinya Nanti dia lama-lama akan Terbiasa dengan kita Dan dia tidak mungkin akan menyerang kita lagi Kalau kita sering Berinteraksi sama dia Jadi cara pertama Posisi dia sudah kita Kelapan dan untuk saat ini ya teman Kita untuk Mendekatinya juga pelan-pelan Dia masih ngerang Sini tapi kita Wajib dia juga Ada juga Soalnya ini pelan juga super besar ya teman Tahapan pertama kita Dekati dia Pelan-pelan Usahakan yang ambil Jarak agak lebih jauh dari kepala ularnya ini ya Terus kita ambil Kita Ambil di daerah belakangnya dia aja Jangan Sampai Melirir kita Jadi kita dingin aja Supaya dia tenang dulu Setelah kita ambil gini Biarkan dia Kita usah-usah badannya Pelan-pelan Sering kita usah-usah begini Setelah kita usah-usah begini Kita ambil Badannya ke Pangkuan tangan kita Gini teman Dia pastinya lari Tetap kita pegangin Kita ambil pelan-pelan Sampai ke lehernya Nanti kita jalanin lagi Ambil pelan-pelan gini Kita usah-usah Kepalanya Ini sudah Apa ya Sedikit safety ya teman Soalnya kita laban mulutnya Jadi kita Sedikit gak ter Lalu Kena Strike dia Nah kita Sering kita buat Interaksi Itu gini Pelan-pelan Tiap hari Kita giniin Nanti setelah kita Hedle dingin Paci Kita lepas Labannya lagi Masukkan ke tanda Nanti kita Kita hedle Kita laban lagi Selama Tiga tiga hari Empat hari kita hedle Baru kita pelan-pelan Laban Gak usah kita pakai lagi Kalau dia sudah sering beran Interaksi dengan kita Seperti ini Ini lalu Seukuran gini Nanti dia Lama-lama Tahu Bahwa manusia Jadi dia Lama-lama Akan Berinteraksi dengan kita Dan Kita sudah Tidak jangkap Ancaman dia Berat Tapi ada Teman-teman Bukan untuk Seukuran segini Kita handle Jadi kita sering Interaksi sama dia Kita buat Minah Seperti ini Pelan-pelan Lama-lama Dia akan Tenang Cukup Tiga hari Kita Binti air Nanti Dia Kita lepas lagi Di kandangnya Kita lepas Labannya juga Yang penting Kita lepen Jangan terlalu Benjam teman-teman Dia Senyamannya Dia Bisa lidahnya Keluar Dan jangan Kena hidungnya Kena matanya Ya Untuk Menjaga-jaga aja Supaya kita Kita tinggi Soalnya ini Ukurannya cukup Besar Kalau ukuran-ukuran Di bawah Satu meter Tidak perlu Ini ukuran Untuk di atas Tiga meter aja Atau kita Laban Kita mainin Terus Teman-teman Jadi Kita mainin Ini Sukur-sukur Sambil kita Rendang air Dia lebih tenang Berat nih Saya sampai Masukur-sukur Jadi Itu aja Untuk Tip cara Menjindahkan Ular Pintun Liar Besar ini Hampir Lima meter Nanti Joget Bisa dipraktekin Seperti ini Ya Ini Ini Sekedar Memberi Masukan aja Untuk Menjindahkan Ular Liar Sebesar Jangan lupa Like Subscribe Di Channel Raga57 Untuk Memberi info Tentang Seperti Ular Hilton Salam Sehat Selatu Tentang